Pertanyaan sama, kalau kelosin sebaiknya diberikan kepada penderita apa atau kelahan apa yang cocok? Ya, silahkan Pak Abas. Jadi penderita yang mungkin bisa hipertensi tadi ya, dalam keler, pegagan itu digunakan untuk hipertensi bagus ya. Dia mempunyai kandungan kalium yang dapat meningkatkan atau meningkatkan vasodilatasi, sehingga kerja jantung menjadi ringan, nampak jantungnya lebih enteng ya, karena pembuluh darahnya tidak ada yang kaku ya, jadi meningkatkan vasodilatasi, jadi juga kelenturan, terus mata juga, mata kandungan tadi dari bilberi ada kandungan antosianin, antosianinnya tinggi, bagus untuk mencegah katarak. Tadi yang saya bilang bahwa katarak adalah salah satu penyebab kebutaan nomor satu di dunia, jadi katarak itu bisa menyebabkan kebutaan. Kita sudah hadir di bilberi yang sinergi. Mungkin banyak sekarang kan, banyak operasi katarak. Mungkin karena terpapar sinergi UV yang berlebihan, itu bisa menaruh. Faktor usia juga menaruh. Betul.